Bergegaslah kalian menuju surga dan pengambunan Allah surga yang sangat luas yang telah disiapkan untuk orang bertakwa Siapakah halil surga yang bertakwa ini? Akan tapi semuanya harus ada tipnya, bagaimana agar kita begitu mudah memaafkan orang Begitu mudah memaafkan orang, kita perlu belajar, kita belajar dan kita juga masih belajar Jangan berkata saya tidak punya marah dan dendam, kita bukan manusia lagi Manusia ada huwa nafsu, sehingga ada marah, ada marah, ada dendam Cuma kelebihan kita adalah setelah ada marah dan dendam kita redam Dan itulah ahli surga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Bergegaslah kalian menuju surga dan pengambunan Allah surga yang sangat luas yang telah disiapkan untuk orang bertakwa Siapakah ahli surga yang bertakwa ini? Di antaranya disebutkan Yang menahan amarah, berarti kan dia diganggu Di saat diganggu Dia bisa saja marah Setelah itu dia harus marah Akan tetapi dia tahu bahwasannya Aku ingin mendapatkan surga Aku ingin mendapatkan gelar ketakwaan Lalu Aku tidak boleh marah Karena itu umat kekasihku Nabi Muhammad Itu saudaraku Itu kawanku Jangan sampai persahabatan yang sudah aku jalin bertahun-tahun rusak gara-gara kesalahan sesaat Gara-gara permasalahan sesaat tidak Aku harus tahan Aku ingin menjadi kekasih Allah Mungkin orang berkata Hah kamu Kamu adalah penakut Kamu adalah penakut Kamu tidak berani Biarkan mereka akan membisikkan Bisikan-bisikan syaitan Tapi kita tidak mau dengar Kita ingin mendengar ilham malaikat Kita berusaha Setelah menahan agar tidak punya reaksi dengan lesan Tidak punya reaksi dengan ketikan Biasanya yang punya Youtube Yang ikut media sosial Gara-gara dicaci sama orang membalas Membalas Kan ada sekarang reaksi, reaksi, reaksi begitu Anda dicaci dan di Allah biarkan begitu saja Jangan Anda punya reaksi dengan lesan Anda Reaksi dengan ketikan Anda Kalau punya reaksi dengan lesan semakin jadi Kenapa terjadi pembunuhan Ternyata kenapa terjadi berantem sampai bunuh-bunuhan Karena apa? Ada yang berbuat dolim Ada yang mereaksi Memang pada akhirnya Kalau ada orang memang berbuat dolim pada kita Kita boleh membela diri Iya Tapi bukan Tapi mula-mula Selagi kita bisa berdamai Damai dulu Kita harus bela diri Iya Tapi damai kita dicaci Di ke Allah Di dolimi misalnya Ayo belajar Gak boleh aku menjadi Benci Menjadi marah Marahnya diredam Sebab kalau marah ini tidak diredam banyak Masalahnya Kalau kita marah dengan seseorang Tidak kita reddam Kita ceritakan kepada orang lain Ceritanya ada tambahan Plus kunjingan Plus fitnah Karena saya ingin membalas Dendam kepada dia Kesalahannya cuma dua hal Akhirnya kita tambah jadi empuan Oh bermacam-macam Ini kara-kara kotor hati Pantesan Kemarin juga gitu Pantesan kemana-mana Pantesan loh Wow kemana-mana Hati kotor Maka dari itu Ayo Kita ingin selamat hari ini Dan kalau orang bersih hati enak Kita tidak punya musuh Seneng semuanya Dengan siapapun kita bahagia Itulah para kekasih Allah Sehingga para kekasih Allah Disebut berkata Kalau seandainya di sorga Nanti di sorga Sorga yang sangat indah Kalau seandainya di sorga Seperti yang aku rasakan Saat ini sudah sangat cukup Orang bertanya Apa yang kau rasakan Wahai para kekasih Allah Aku rasakan bahasanya Aku tidak punya benci Kepada umat Nabi Muhammad Aku tidak punya benci Setiap ketemu orang kan seneng Paling gak enak kan ketemu orang Kalau kita benci sama dia Kelihatan dia Dia melihat motor Mobilnya Kita gak seneng Melihat rumahnya Gak seneng Seperti itu Jadi ini harus kita hadirkan Malam ini Sempurnakan rendungan ini Dan menahan amarah Dan menahan amarah pun belum cukup Kadang-kadang marah Kita tahan hari ini Besok meledaknya Mungkin kita tahan hari ini Minggu depan meledaknya Karena tadi kita tahan Karena masih ada orang Yang saya hormati Saya gak malu kalau marah Mungkin kita menahan marah hari ini Karena masih ada istri kita Kita gak enak marah sekarang Karena masih ada ibu kita Giliran ibunya gak ada langsung Adiknya dilabrak habis-habisan Gak cukup Makanya Setelah itu Kita harus masuk Wilayah lebih tinggi lagi Memaafkan Oh dahsyat Memaafkan Kemudian setelah memaafkan Tidak cukup Harus kita bersih kebetul hati ini Sebab biarpun kita memaafkan Kadang-kadang masih ada sisa-sisa Ada sisa-sisa Kebencian Sisa-sisa amarah Ternyata untuk memangka Sisa-sisa amarah Diajarkan oleh Allah Kita berbuat baik Kalau anda punya sisa Marah Anda kasih hadiah Orang itu Besok hilang Harus begitu kita Harus belajar semuanya Jangan Jangan sampai Kita menghindar dari ilmu yang ini Ini adalah ilmu keindahan Pada akhirnya Berlatih Anggap saja Kita berpikir yang cerdas Anggap saja mungkin ada seorang Kita pergi ke satu kampung Ada kepala suku yang Yang paling jahat Gak usahlah sampai derajat gubernur presiden Anggap saja sebuah kepala suku paling jahat Jahat-jahat Seandainya dia jahat Anggap saja di jumlah negara ada presiden Kepala suku yang jahat Kemudian kita dipilih Dikasih doa Satu doa Oleh Allah Seandainya kita tahu Malaikat ngasih tahu Hei Hamba Allah Kamu punya satu doa dikabul Untuk orang itu Antara doa semoga mati Atau semoga dapat Hidayah Dan gitu ya Kalau kita berpikir Cerdas Daripada saya doa Semoga dia mati Saya lebih milih Semoga dia dapat hidayah Sebab apa? Kalau dia mati Dia tak yang mati Bagundal-bagundalnya Masih jahat Masih mungkin Dia mati Langsung diganti Sama yang lainnya Tapi kalau dia Mendapatkan hidayah Dari Allah Semua dibawahnya Akan diteken Untuk bisa sadar Untuk bisa Menghentikan kemongkaran Maka mendoakan Kebaikan tetap Lebih bagus Kepada orang sejahat Apapun Ini seperti itu Apalagi itu Saudara kita Adik kita Tolong ya Yang didolim oleh Saudaranya Pulang Sudah memaafkannya Ada pun masalah Menuntut harta Tetap saja Karena urusan waris Tapi jangan dengan kebencian Maka malam ini Cara apa? Kita gembur Dengan doa kebaikan Ya Allah Adikku yang telah Berbuat dolim Kepadaku Lapangkan rizkinya Wujudkan indah rumah tangganya Anaknya Jadikan anak yang sukses Ya Allah Dia dolim kepadaku Tapi aku tidak rela Dia masuk neraka Ya Allah Kita doakan dengan doa kebaikan Dan pastikan kita Hanya bisa mendoakan Dengan kebaikan Kepada orang-orang yang beriman Malam ini khususnya Supaya kita terbebas Dari Daripada kebencian tersebut Kalau anda masih susah Anda pikir Anda renung Nabi Muhammad Pernah mendoakan mereka Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi